Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan-kauan, saya dari Trans, hari ini beberapa sahabat menanyakan tentang dokumen apa kerjaan untuk tempat waran dan percayaan kerjaan. Kauan-kauan, saya dari Trans, hari ini beberapa sahabat menanyakan tentang dokumen apa kerjaan. Kauan-kauan, saya dari Trans, hari ini beberapa sahabat menanyakan dokumen apa kerjaan. Kauan-kauan, saya dari Trans, hari ini beberapa sahabat menanyakan dokumen apa kerjaan. Kauan-kauan, saya dari Trans, hari ini beberapa sahabat menanyakan dokumen apa kerjaan. Kauan-kauan, saya dari contoh angka pengenal import dan impor. Untuk menjadi seorang impor, Anda wajib mempunyai angka pengenal import umum atau angka pengenal import produsen. yang bisa Anda buat di OSS.go.id Bagaimana cara membuat API di OSS.go.id, Anda bisa silakan baca di website saya www.veritrans.id Di sini Anda bisa daftar masuk dan membuat izin import di OSS. Ya, Anda bisa membuatnya di sini. Ini adalah registrasi. Dengan catatan Anda wajib mengurus akte perusahaan terlebih dahulu setelah itu mengurus NPWP. Selanjutnya Anda bisa mengurus seluruh perizinan di OSS.go.id Termasuk membuat angka pengenal import umum atau angka pengenal import produsen. Perlu dicatat untuk angka pengenal import produsen, Anda wajib memiliki tanda daftar industri minimal atau izin usaha industri. Di sini adalah nomor induk berusaha yang telah ada tertulis angka pengenal import produsen. Atau Anda bisa membuat di OSS tersebut angka pengenal import umum. Nah, selanjutnya Anda untuk proses importasi Anda butuh juga NPWP, SIUP, TDP. Tapi kebanyakan PPJK akan meminta dua ini saja, NIB, APU, atau APP online serta NPWP. Tapi kalau ketemu dengan PPJK yang teliti dan Anda baru tahu dengan perusahaan pengurusan jasa kebanyakan tersebut, mereka akan minta NIB, APU, atau NIB, APP, NPWP, SIUP, serta TDP NIB online. Kita langsung lagi ke sesi berikutnya. Apa saja dokumen untuk import barang yang kita bicarakan di sini adalah untuk importasi barang dari China khusus untuk import LCL yang kali ini saya bicarakan. Dokumen yang Anda butuhkan dari China untuk import LCL itu adalah Bill of Leading. Ini adalah House Bill of Leading. Ada satu lagi Master Bill of Leading. Itu adalah Induk dari House Bill of Leading ini. Di sini menjelaskan nama Supplier. Terus, Consigny. Di sini tersulisnya Consignor. Consigny itu adalah importer nama perusahaan Anda. Consignor itu karena ini House Bill of Leading biasanya kadang tertulis, kadang tertulis Consignor. Di sini akan tertulis nama Supplier Anda di China tersebut. Selanjutnya nama perusahaan Anda. Setelah itu di sini ada Risk of Reship. Artinya ini berasal dari Kingdow. Ini nama kapal. Ini adalah Port of Discharge, Jakarta, Indonesia. Di sini adalah NM. NM artinya No Marking. Jadi untuk import resmi Anda tidak perlu pakai Marking-Markingan. Karena semua akan dicatat di dalam Manifest Kago BC11. Nah, di sini tertulis satu Package. Barangnya Benso. Ini adalah Gross Weight. Ini adalah Measurement Jumlah Tipikasi Barang. Ini Nomor Container. Dan ini sebelah sini CC471542. Ini adalah Nomor Shield. Di sini satu paket itu adalah barang Anda. Nah, khusus untuk barang import LCL. In Co-Term Free On-Bot akan tertulis di sini. Safe as to Safe as Freight Collect. Di sini adalah nama Agent. Ya, di sini tanda tangan dari Agent tersebut. Ini adalah dokumen BL Original. Ada juga BL Telek Release atau BL Surrender. Terserah Anda pilih yang mana. Kalau original, BL Original wajib dikirim oleh supplier aslinya dari China ke Indonesia. Di sini adalah Commercial Invoice yang menjelaskan tentang alamat nama perusahaan Anda dan alamat perusahaan Anda. Ini Nomor Invoice. Ini adalah data tanggal. Terus ini form FOB Kingdow. Inilah penjelasan FOB Kingdow. Ini barangnya Benso, mesin agar gaji, elektrik ya. Ini harganya sedih ini. Terus Packing Disk. Packing Disk juga begitu. Di sini dijelaskan detail alamat perusahaan Anda serta nama perusahaan Anda. Di sini tertulis lagi. Nomor dari Packing List mengikuti nomor invoice dia di sini. Ini adalah tanggal. Ini adalah form FOB Kingdow. Di sini menjelaskan description of goods. Quantity-nya satu set. Packet-nya satu package. Packing size-nya 3,86. Ya. Ini adalah 700 kg adalah net weight. Anda bisa lihat di sini. Ya. Di sini 780 kg. Anda bisa lihat di sini. Gross weight namanya. Selanjutnya, Anda membutuhkan form E. ASEAN China Free Trade Area. Atau disebut juga dengan ACFTA. Ini di sini. Dikasikan itu adalah original. Di sini adalah nama supplier hak wajib sama antara. Jika nama supplier produk konseknik form eksporter di China berbeda dengan BL, Packing List dan invoice. Nama di sini berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Dan ditulis di sini nama manufaktur. Kebanyakan form E ini akan Google dan Anda akan membayar no tool. Sesuai ketentuan Anda harus membayar no tool itu sesuai dengan biaya masuk yang ada sesuai dengan HS Code yang disebutkan di dalam intf.insw.go.id. Jadi misal, Anda tadinya harusnya mendapatkan 0% karena nama supplier berbeda di form E. Misalnya, biaya masuk adalah 5%, Anda akan diwajibkan membayar yang 5% tersebut. Jadi ini, Anda harus hati-hati sebaiknya sebelum import barang dari China ke Indonesia. Anda harus bertanya form E kepada supplier, nama supplier itu wajib sama antara BL, Packing List, invoice. Jika tidak, maka risiko ditanggung Anda karena form E tersebut akan bugur. Selanjutnya, ada juga supplier dari China yang jika Anda belanja di Alibaba akan memberikan triplicated form E. Jadi ini buat jaga-jaga, kadang ada BL juga yang kadang minta triplicated. Tapi sekarang dengan sistem digital, triplicated ini tidak diperlukan dan ini cukup sebagai arsip Anda saja. Demikian, saudara-saudara sekalian, Mudah-mudahan Anda bisa mengetahui tentang tata cara penyusunan dokumen yang tepat dan benar untuk importasi barang khusus import LCL dari China ke Indonesia yang saya bicarakan di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!